bahwa kita ini bagaimana wakil presiden kita ini tidak memenuhi syarat dinyatakan tidak sah gitu ya kalau tidak sah berarti tidak ada wakil presiden loh bang ya sudahlah dia mundur, kalau tidak, tidak usah dilantik gitu ya konsekuensinya dia sudah bisa dipastikan gagal dilantik kan gitu ya tetap presiden akan dilantik, wakil presiden tidak presiden yang dilantik akan menentukan dua nama yang akan dipilih sebagai wakil presiden di majelis permusawaratan rakyat selamat datang di channel Abraham Samad Speka seperti biasanya hari ini saya menghadirkan sahabat saya ini netizen sahabat kita semua Ferry Amsari Assalamualaikum Waalaikumsalam pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas gantem banget ya ke topi karena tadi ketiduran Bu Ferry kemarin sehari yang lalu kita sudah lihat ya ada pelantikan anggota DPR dan kelihatannya sepertinya sedikit ada rapan karena kan katanya kita harus tetap menyisahkan sedikit harapan ya tapi ada yang lebih menarik ketika pelantikan itu masuk presiden Prabowo presiden Pak Jokowi kelihatannya sambutan orang sama Pak Jokowi sudah menurun menurun menurut saya tidak tahu kalau menurut kacamata Bu Ferry apa televisi saya yang salah kan kira-kira ini fenomena apa nih Bu Ferry apakah memang setiap presiden yang akan diganti dan penggantinya sudah ada selalu mengalami nasib seperti itu ya semacam drama akhir priode ya dulu begitu diakui dulu kan kita pernah cerita bahwa dalam sistem presidensial itu presiden itu adalah raja yang dibatasi konstitusi salah satu yang dibatasi oleh konstitusi adalah masa jabatan begitu Anda tidak jadi raja lagi Anda adalah rakyat biasa kan gitu ya ketika seorang presiden berakhir priodenya ya sudah dia adalah rakyat biasa yang harus merasakan dampak seluruh kebijakannya dan itu di dalam sistem presidensial biasa presiden yang bekerja selama priodenya bertindak seperti negarawan betul-betul mengutamakan rakyat maka mereka akan disambut di akhir priodenya sebagai seorang presiden rakyat gitu ya oke dia tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah oleh rakyatnya bahwa ini contoh presiden yang baik oke sebaliknya bang kalau presiden bekerja jauh dari harapan rakyat ugal-ugalan penuh manipulasi ugal-ugalan menggunakan kekuasannya untuk kepentingan kelompoknya keluarganya bahkan dalam titik tertentu yang memalukan jika berkaca kepada satu dekade terakhir kita bisa melihat betapa memalukannya presiden yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan anaknya dan itu bisa dirasakan orang secara sederhana saja bahwa berbagai hal di republik ini diubah-ubah hanya untuk kepentingan keluarga orang rasakan itu dan presiden yang kemudian jauh dari harapan juga akan merasakan imbas betapa rakyat akan mulai mengabaikannya para politisi mulai mengabaikannya satu saat dia akan ditelan oleh sejarah seolah-olah tidak pernah ada presiden yang bernama MKJK gitu ya jadi itu konsekuensi dari seorang presiden jauh dari harapan nah ini juga catatan bagi presiden berikutnya jangan pula merasakan betapa buruknya orang ketika dia sudah turun menghormati dan tidak menghormatinya jadi dia harus bisa merasakan bahwa jadi presiden itu bukan pekerjaan yang gampang satu waktu ketika jabatan ini ditinggalkan orang akan mungkin bertindak berbeda karena politisi ya jiwanya politisi dia akan hormat patuhi ketika kekuatan politik sedang ada di tangan Anda begitu ya tetapi publik beda publik kalau presiden bekerja demi publik dia akan selalu mencintai Anda akan selalu dikenang Bung Besar, Bung Karno ya mungkin punya catatan kelemahan di sana sini tapi semua orang tahu betapa cintanya Bung Karno terhadap publiknya once begitu Bung Karno berakhir dan kemudian bahkan meninggal seluruh Indonesia menangis orang mengantarkan ke peristirahatan terakhir dan itu tidak akan kita bisa rasakan di presiden yang tidak punya tautan batin dengan rakyatnya Soekarno kan tadi Anda mengandekan apakah juga Soeharto begitu? rakyat menangis ya waktu dia meninggal? kalau saya lihat ketika Buk Tin yang meninggal orang menangis ketika itu karena kan masih berkuasa ya dan ada suasana dramatis kalau Soeharto saya tidak melihat itu orang masih mempertanyakan keluarganya ada semacam kutukan akhir periode yang harus ditanggung dan itu juga yang akan mungkin dirasakan oleh presiden Joko Widodo Bung Ferry, apakah kalau Bung Ferry lihat ya komposisi anggota DPR yang baru ini dan komisi-komisi serta pimpinannya kan sepertinya agak mirip-mirip yang lalu ya apakah masih ada harapan bahwa DPR sekarang ini bisa jauh lebih baik dengan DPR di masa lalu atau paling tidak DPR sekarang ini bisa menghasilkan keputusan-keputusan atau undang-undang yang lebih berpihak kepada rakyat kalau dilihat dari tugas lembaga legislasi karena ini sistem presidensial nama lembaga perwakilannya kan legislatif Bang bukan parlemen seperti parlementer kenapa dinamakan lembaga legislatif? karena memang tugas utamanya beda dengan lembaga parlemen yang parle, yang bicara doang gitu ya tapi lembaga legislatif lebih membuat undang-undang to legislate membuat undang-undang catatan kita di beberapa periode belakangan DPR itu tidak maksimal mengerjakan tugas-tugas membentuk undang-undangnya akhir periode ini memang 200-an tetapi lebih banyak kepada upaya untuk memenuhi hasrat kepentingan presiden kan bukan undang-undang hasil keinginan publik jadi buat undang-undang kementerian negara kepentingannya apa, cipta kerja kepentingannya apa one team press kepentingannya apa itu bukan kepentingan publik semua tidak pernah juga dikampanye kan di pemilu Bang dia banyak ya tapi kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk alat ukur itu Bang alat ukurnya bisa kita nilai dari apakah terpenuhi program legislasi nasional targetnya rata-rata kan 50-an undang-undang dan itu tidak pernah terpenuhi jadi ini ada istilah itu sweep legislation semacam itu kira-kira ya banyak istilah untuk menggambarkan betapa lemahnya lembaga legislasi kita dalam proses legislasi dan itu tidak hanya sekedar jumlah kuantitasnya Bang kualitasnya juga bermasalah saya ambil contoh misalnya IKN gitu ya kementerian negara one team press mana naskah akademiknya kalaupun ada naskah akademiknya kita bisa tinjau apakah naskah akademik itu bisa menjelaskan banyak hal contoh IKN kan di dalam setiap naskah akademik itu harus ada yang namanya kajian regulatory impact assessment assessment terhadap dampak yang ditimbulkan sebuah regulasi terhadap ekonomi dan keuangan negara mana kajian soal dampak ekonomi keuangan negara dengan ada IKN kita bedah sama-sama faktanya naskah akademik itu tidak berani kemudian menjelaskan banyak hal undang-undang kementerian negara mungkin tidak bisa menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh keuangan negara kenapa? karena undang-undang kementerian negara dan One Team Press lebih memformat jumlah tak berhingga kepada kementerian sehingga tidak bisa diukur dampak keuangannya sebab angkanya tidak pasti beda dengan 34 kementerian bisa dikalikan berapa kebutuhan kementerian dengan keuangan negara jumlahnya bisa dilihat kalau abang tahu dampak pelebaran jumlah ini obesitas kementerian ini itu luar biasa bagi keuangan kita saya sering mengulang-ulang contoh ini karena ini perlu diketahui publik bayangkan dipisahkan kementerian saja akan menimbulkan dampak keuangan yang luar biasa satu kementerian berganti nomenklaturnya itu akan berganti kopsuratnya kopsurat itu dari pusat hingga berbagai daerah saya contohkan kementerian saya kemeristek dikti ya kalau diganti maka kopsurat seluruh perguruan tinggi di Indonesia berganti biaya lagi miliaran lebih bang untuk hanya kopsurat jadi ada pemubah zirat anggaran ngurus kopsurat padahal dana miliaran itu bisa dimanfaatkan untuk program-program yang produktif bagi publik dan ini tidak pernah dipikirkan saya bilang kami di pusat studi konstitusi dulu pernah melakukan penelitian kebutuhan kementerian kita hanya 21 menteri bang itu kebutuhannya kebutuhannya Obama prioritas pertama kabinetnya 22 orang di kabinetnya 15 menteri dan sisanya setingkat menteri jadi 15 menterinya bang padahal negaranya besar sekali tidak hanya besar bang tapi juga ngurusin negara orang lain kan nah menteri-menteri ini yang ngurus 15 nah kita sudah 34 belum juga produktif akhirnya bercampur baur kepentingan antara menteri dengan partai berbeda dengan presidennya tumpang tindi dan paling rusak karena kita bicara regulasi dan dikaitkan dengan ini adalah regulasi yang merusak di republik ini adalah regulasi menteri terlalu banyak bang ini ngurus daerah yang namanya desa ada kementerian dalam negeri karena bersentuhan dengan bupati wali kota ada kementerian desa ada kementerian yang berkaitan PUPR perumahan rakyat ada KLHK karena tambang ada di sana yang pertambangan buat peraturan juga bayangkan untuk satu objek ada berbagai peraturan yang ngurusnya yang pengusahanya bingung yang masyarakat desanya bingung satu KLHK mau melindungi lingkungan tapi satu yang lain kemudian ingin merusak lingkungan ini berbagai hal yang kemudian terjadi dan itu membingungkan publik parlement tugasnya sebenarnya kalau mau buat undang-undang berkualitas pastikan di dalam undang-undang itu kualitasnya jelas terang beneran sehingga gak ada lagi peraturan menteri itu bang karena semua sudah terang beneran di undang-undang gak perlu implementasi di peraturan menteri ya nah jumlah besok kan bertambah parlement kita bang 580 oke agota bertambah 5 dan harusnya kualitas juga bertambah sehingga undang-undang meningkat jumlahnya dan lebih detail nah sayangnya menurut pantauan sederhana isi parlement sekarang sudah mulai banyak satu anak anggota parlement sendiri yang baru masuk dalam ruang politik kita tidak melarang keluarga bang yang kita larang itu mekanisme yang tidak fair sama kompetensi kompetensi yang kemudian harusnya adil dan baik bagi calon-calon lain kedua banyak artis saya juga tidak larang artis untuk masuk anggota parlement tapi sejak kapan mereka kemudian bekerja secara politis di partai politik harusnya mereka mendapatkan pendidikan politik di partai politik proses pengkaderan yang baik supaya kualitas yang buat undang-undang kita baik nah ini tidak semua karena terkenal terpilih nah ini problematika serius di parlement ke depan tanpa bermaksud merendahkan tapi pekerjaan parlement itu pekerjaan serius dan full time nah sekarang ada yang artis-artis bilang sambil kami di parlement saya juga akan konser nah ini ceritanya bagaimana itu atau masih mengisi acara di TV mengisi acara di TV berbagai macam jadi kita bisa imajinasikan parlement kita akan buat undang-undang seperti apa dan bagaimana cara kerja mereka terkait konstituen mereka jadi kalau saya mendengar Bu Ferry ini berarti harapan kita kecil ya kecil terhadap pengutang parlement yang baru ini ya kecil dari 11 sekarang potensinya akan jadi 14 atau lebih nah ini kan ada korelasi nih bang jumlah kementerian yang bengkak dengan kebutuhan komisi nah ini efektif gak jumlah parlement dengan komisi yang lebih ini bukankah pecahnya kementerian itu dari satu kementerian yang sama kan yang ngurusin yaudah komisi yang sama aja tapi kan ini perlu dipecah bang supaya pembagian cukup merata di partai-partai yang pembagian itu artinya akan ada honor bagi ketua komisi yang baru ya staff yang baru ya kalau di menter-menteri ada kembri yang baru staff yang baru ini seolah-olah semua bicara soal uang bukan produktivitas dan efektivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan publik luas yang menarik nih Bu Ferry kalau kita lihat bahwa ini kan setelah pelantikan gota DPR MPR sebentar lagi juga kita kan melihat pelantikan presiden dan wakil presiden pertanyaan saya Bu Ferry ini kan ada gugatan yang masuk terhadap keberadaan Gibran sebagai wakil presiden yang diajukan PDIP ke pengadilan tata usaha negara dan menurut berita bahwa kemungkinan besar tanggal 10 itu akan diumumkan ya 10 Oktober 10 Oktober Apakah misalnya Bu Ferry ternyata PT.IWN kita memutuskan bahwa pencalonan Gibran itu tidak sah apa konsekuensinya ya konsekuensinya karena putusan pengadilan wajib dijalankan dan tentu dia tidak akan dilantik karena putusan pengadilan tentu berkekuatan hukum tetap dulu sebenarnya baru nah ini akan jadi kebimbangan luar biasa bagaimana tanggal 10 10 hari yang tersisa untuk pelantikan itu akan seperti apa kalau dia banding proses putusannya belum tentu bisa dijalankan tapi kalau dia tidak banding maka akan segera kemudian dilaksanakan konsekuensinya dia sudah bisa dipastikan gagal dilantik kan gitu nah apakah menimbulkan problematika ketatanegaraan tidak juga ada suasana guncang secara politik ya pasti ada wakil presiden terpilih tidak jadi dilantik tapi apakah dampaknya akan luas saya pikir tidak sebab seluruh rancang bangun ketatanegaraan sudah dipersiapkan dengan hal-hal yang tak terduga sekalipun jadi begitu wakil presiden gagal dilantik karena ini ban serap selagi kemudian ban utama jalan ini akan berjalan juga karena proses ketatanegaraan tidak bisa menunggu jadi tetap dilantik tetap presiden akan dilantik wakil presiden tidak kan gitu nah apa konsekuensi ketatanegaranya presiden yang dilantik akan menentukan dua nama yang akan dipilih sebagai wakil presiden di majelis permusawaratan rakyat itu menurut ketentuan ketatanegaraan dalam waktu 30 hari harus ada pilihan terhadap wakil presiden baru jadi ada rancang bangunnya kalau persiwa-persiwa seperti apa yang terjadi di petun ini muncul oke Bung Firi berarti kewenangan mengajukan calon wakil presiden itu datang dari presiden terpilih dari presiden terpilih bukan dari anggota parlement tidak anggota MPR hanya akan memilih dua nama tersebut jadi apapun yang disodorkan presiden terpilih misalnya dua sesuai ketentuannya dua ya itu tinggal dipilih tinggal dipilih dalam waktu 30 hari harus dipilih 30 hari jadi siapapun yang dipilih diantara dua itu maka itu layan sah menjadi wakil presiden yes oke Bung Firi kita berada-ada nih ini kan kalau dia putus nih tanggal 10 Oktober katakanlah misalnya putusan pengadilan itu menyatakan tidak sah tapi yang bersangkutan nih misalnya Gibran dia mengajukan banding apakah putusan ini bisa dieksekusi iya kalau dia mengajukan banding maka kan belum berkekuatan hukum tetap maka dengan sendirinya dia akan tetap dilantik oke tapi konsekuensinya akan berbeda ketika putusan banding mengatakan dia tetap tidak sah karena dia akan dianggap kalau tidak sah kan bang dia konsekuensinya batal menjadi wakil presiden nah pilihannya akan kembali itu bang ke presiden dua orang nama akan diajukan ke MPR nah bagaimana kalau ini kan soal putusan tidak sah tapi bagaimana kalau ada hal lain misalnya misalnya yang sedang heboh kan akun Fufufafa terbukti kalau sudah dilantik kalau akun yang bermasalah itu terbukti maka prosesnya bukan menyatakan tidak sah pelantikan tetapi harus di impeach dulu dia nah proses impeach ini cukup panjang karena harus diusulkan oleh DPR nanti ke makamah konstitusi di makamah konstitusi ada pamannya kalaupun dia dinyatakan memang tidak lagi memenuhi syarat menjadi seorang wakil presiden atau telah melanggar melakukan perbuatan melawan hukum yang ditentukan jenisnya oleh konstitusi undang-undang dasar maka dia harus dikembalikan putusan itu kepada DPR dan DPR akan menyerahkan putusan itu ke MPR untuk dinyatakan dia di berhentikan sebagai wakil presiden atau tidak nah ini proses politik ini proses hukum dimaksulkan ya dimaksulkan di remove from the official oke itu kan kalau proses tadi yang Bumferi katakan misalnya masalah akun Bufufafa kan kalau dipetun dia langsung di berhentikan karena tidak sah iya kalau Bumferi kan memerlukan proses ini proses mungkin tadi kalau Bumferi bilang kalau dia nanti di impits itu mungkin karena dianggap dia melakukan perbuatan tercelah di akun itu ya mungkin gitu kira-kira ya tapi itu kan panjang ya Bumferi ya panjang tuh karena kan ada dua model bang pemberhentian seorang presiden dan atau wakil presiden di dalam masa jabatan satu karena melawan hukum lima jenisnya korupsi suap pengkhianatan terhadap negara tindak pidana berat lainnya dan perbuatan tercelah lima yang kedua jenisnya adalah tidak lagi terpenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden syaratnya ditentukan dimana ada di pasal 169 undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilu yang kalau soal topiknya Fufufafa karena omongannya kasar jorok dan segala macam itu sesuai dengan ketentuan pasal 169 huruf E dan J yang bicara etik moralitas sopan santun kaedah-kaedah agama masyarakat dan lain-lain itu kalau ternyata terbukti melanggar kaedah-kaedah nilai etika itu ya dia akan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden kalau Bung Ferry lihat wakil presiden itu masuk dalam konteks itu ya konteks itu teman saya yang ahli IT mengatakan membuktikan akun itu punya seseorang atau tidak sih sebenarnya gampang yang tergantung itu adalah niat menegakkan hukumnya atau niat politiknya itu sama atau tidak substansi omongannya menurut itu sangat tidak layak tidak layak kan apa ya presiden dan wakil presiden itu kan primus inter pares bagi republik ini kalau dalam bahasa Minangkabau mungkin juga ada bahasa adatnya yang ditinggikan satu ranting yang didahulukan satu langkah orang yang kita hormati akan memimpin kita dan kalau gaya tabiat orang yang didahulukan itu semuanya tabiat masuk jurang kita semua ikut masuk jurang saya tidak terbayang karena saya menggunakan istilah presiden itu pilot wakil presiden co-pilot yang tugasnya membantu pilot untuk jalannya pesawat terbang ke negaraan ini saya tidak terbayang kalau wakil presiden atau co-pilot kita ini mengarahkan pesawat kita ke bawah menukik sementara presidennya mungkin sedang terlelap bisa hancur kita semua padahal dua orang ini adalah harapan kita membawa pesawat ini betul-betul mendarat terbang dan mendarat selamat karena kan biasa kalau kita lihat di pesawat begitu mau mendarat kadang-kadang itu sudah diserahkan sama co-pilot itu kan berbahaya banget kalau co-pilot tidak berkualitas moralitasnya rusak bayangkan kalau moralitas seorang pilot dan co-pilot jauh dari standar nilai kebaikan bisa nyawa orang tidak selamat bukan hanya menyawa orang di dalam pesawat nyawa orang yang berada di luar juga akan berbahaya tidak nyawa atau keselamatan rakyat Indonesia warga negara lain juga mungkin berpotensi tidak selamat karena mentalitas attitude-nya oleh karena itu menurut saya apa yang terjadi di akun Fufu Fafa itu harus menjadi catatan penting bahwa pemimpin republik harus punya standar etik yang baik kalau Anda punya masa lalu mestinya Anda juga menunjukkan bahwa saya sudah menjadi orang baik dan masa lalu itu kan kita lihat tidak ada kata-kata maaf itu bang maaf waktu itu saya sangat muda saya anak yang masih belajar kalau itu kita bisa terima karena kita orang timur mudah memaafkan mudah memaafkan dan itu kelemahan orang timur itu kelemahan jadi sentuh hatinya ini malah tidak ada malah kemudian ada pernyataan kalau akun Fufu Fafa itu adalah akun Gibran mau apa kan nantangin itu di Sumatera sama di Makassar sudah selesai tapi menurut saya ini jadi pembelajaran penting dalam sejarah kita tidak pernah wakil presiden mengalami proses impeachment atau ujungnya akan dimakzulkan sebuah negara butuh contoh dalam peradaban ketatan negara karena itu akan jadi tradisi ketatan negara kalau kemudian orang yang punya masalah etika dan moral diberhentikan maka satu saat dalam proses bernegara pemilu dan segala macam kita akan lebih selektif ini masa lalunya gimana anaknya bagaimana orangnya seperti apa juga kita perlu memperliharkan bagaimana proses hukum dan politik yang baik terhadap pimpinan yang bermasalah jadi yang saya takutkan bukan bagaimana publik melihat kebenaran tapi yang saya takutkan transaksi politiknya begitu sudah jadi berkuasa tidak ada proses ini tidak ada usulan untuk membongkar peristiwa ini kan DPR kan bisa menggunakan hak interpelasi sehingga kemudian bisa bertanya dengan apakah ini benar atau tidak lalu kalau perlu kemudian melakukan proses penyelidikan lalu kemudian mengeluarkan pendapat gitu ya untuk memperlihatkan apakah memang benar atau tidak benar apa yang terjadi selama ini terhadap wakil presiden kita agar tidak juga dalam tanda tanya kita 5 tahun ke depan ini akun sebenarnya siapa presiden dan wakil presiden ini sebenarnya punya kedetekatan seperti apa membawa pesawat ke negaraan ini jangan-jangan mereka adalah orang yang bermusuhan dan kita naik ke pesawat itu sama-sama oleh karena itu harus ada proses hukum ketatanegaraan untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi oh berarti kalau begitu Bu Ferry kalau misalnya kita bicara dalam kontes akun UFU Fafa atau ketidakcakapan seorang pemimpin itu berarti harus dimulai dari teman-teman di DPR mempersuarkan untuk melakukan pemaksulan kan usulan impeach itu menggugat presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan itu dilayangkan oleh anggota DPR oke lalu setelah kemudian dinyatakan pendapat bahwa oleh DPR dari usulan itu bahwa ini harus dilanjutkan ke mahkamah konstitusi sebagai hak menyatakan pendapat DPR bahwa wakil presiden punya masalah konstitusional yang harus disidangkan ke MK maka dibawa ke MK oke nah di MK disidangkanlah proses impeachment itu sehingga forum DMK itu disebut forum khusus forum privilegiatum untuk pemberhentian presiden dan atau wakil presiden oke nah ini karena menggunakan terminologi hukum dan atau dia maknanya bisa kedua-duanya bisa salah satu dalam konteks kasus ini satu orang punya masalah maka satu orang itu yang masuk dalam konteks pembicaraan kita sekali lagi orang itu adalah wakil presiden terpilih nah DMK akan disidangkan dibongkar itu semua tuh bang akun ini punya siapa sebenarnya apakah dia bisa menjelaskan kepada publik kenapa dia berbuat seperti itu dan apakah ini sudah tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden atau melakukan perbuatan tercelah dalam beberapa waktu kita kan tidak melihat sikap-sikap kenegrawanan dari wakil presiden kita wakil presiden terpilih ketika ditanya wartawan ini akun siapa tanya saja yang punya berarti wakil presiden membantah ini bukan akun dia pertanyaan besarnya bagaimana kalau terbukti maka wakil presiden sudah berbohong abang bayangkan dengan analogi yang sama pesawat tadi pilot dan copilot berbohong kira-kira pesawat ini selamat atau tidak mau mendarat di apa cengkareng tapi sebenarnya mendarat di bandung begitu ya begitu orang keluar ternyata bukan di tempat tujuan bayangkan itu tujuan bernegara jadi oleh sebab itu dilarang wakil presiden berbohong karena mereka bukan sekedar pejabat publik biasa mereka membawa pesawat ke negaraan ini jadi itu sebabnya beberapa presiden di negara lain itu kalau berbohong mereka sudah selesai itu mereka akan melalui proses impeachment walaupun nanti ujungnya ya untuk di remove from the office mau dimakzulkan tidak dimakzulkan pilihannya tetap ujungnya langkah politis oke bom feri yakinkah anda melihat komposisi ini di dpr bahwa ada kemungkinan akun fufufapa itu akan dipersuarkan wah ini pertanyaan yang tidak sekedar menarik tapi mau menguliti apa namanya parlemen kita kalau dilihat ya satu harapan oposisi kan ada di pdip oke sisanya itu partai-partai lain jadi secara matematis politik sulit wakil presiden ataupun presiden untuk dipermasalahkan wakil dulu lah kita persuapkan ya apapun itu ya karena terminologinya presiden dan wakil presiden sulit secara matematika politik tapi kita jangan lupa beda dengan presiden wakil presiden tidak punya partai partai adiknya juga tidak masuk parlemen ayahnya tidak jadi pimpinan golkar nah ini menimbulkan konsekuensi dan hitung-hitungan matematika politik yang berbeda secara ketatanegara bagaimana orang yang tidak memiliki partai bisa survive di parlemen terutama dalam mekanisme impeachment saya agak ragu secara politik ini akan selamat saja karena ini bukan presiden yang punya partai besar di parlemen punya koalisi besar wakil presiden tidak punya perahu sebagai ban serap juga posisi ini tidak terlalu penting kalau untuk dimazulkan selama ban utama masih bisa berjalan dan presiden terpilih bisa menentukan ban serap yang lebih baik berikutnya jadi ada ancaman politik luar biasa sebenarnya di diri wakil presiden yang kebetulan dia memiliki berbagai kelemahan substansial dan substansial itu salah satunya partai tadi dan kasus yang perlu dia jelaskan jadi kalau kemudian gejolak matematika politik ini bisa dijalankan oleh partai-partai tertentu ini bukan tidak mungkin tidak berganti dan bisa kita lihat komposisi parlemen yang ada MPR dipegang oleh Gerindra Pak Ahmad Muzani sehingga komposisi administrasi birokrasi di MPR sebagai ujung pemakzulan tidak berkaitan dengan wakil presiden tapi dengan presiden jadi ancamannya ada di wakil presiden ketua DPR adalah partai pemenang pemilu legislatif harapan oposan pemerintahan yang sedang dibujuk rayu untuk bergabung dengan pemerintah bagaimana kalau tawarannya ini wakil presiden punya masalah kami butuh anda untuk memperkuat kami ini tawaran yang akan sangat menggoda begitu ya dan ketua DPD ini bisa dikatakan DPD itu kan pelengkap penderitaan belum maksimal di parlemen dan saya yakin secara perubahan siklus politik ini akan sangat berbeda dan tidak ada korelasinya dengan penguatan wakil presiden di ruang legislatif jadi sangat dalam posisi yang terancam wakil presiden kita secara etik dan nuansa politik di parlemen oke berarti kemungkinan besarnya besar banget ya besar betul apalagi sudah satu bulan ini wakil presiden tidak berjumpa dengan presiden terpilih kan publik mempertanyakan kenapa ini karena kalau dibaca bang kalau saya membayangkan kalau bang Abraham Samad tiba-tiba ketemu tweet Ferry Amsari yang lama apaan sih Abraham Samad ngajak makan sob saudara tidak ajak-ajak pelit gitu ya hal yang sekecil itu biasanya sangat sensitif bagi orang kalimat yang sebenarnya soal pertemanan saja ini jauh dari pertemanan ini kalimat permusuhan kata-kata yang sangat kasar tidak hanya menghina presiden terpilih tapi sak keluarga-keluarganya saya tidak terbayang bahwa presiden terpilih dihina oleh wakil presiden pernah sebagai terenggiling orang yang punya masalah kesehatan di ruang tertentu gitu ya yang dia sebut terbuka bahasanya tidak patut saya sebut disini gitu ya vulgar ya vulgar gitu ya jadi bagi saya apa yang terjadi ini akan jauh sangat sensitif karena ini bukan ungkapan biasa ini ungkapan permusuhan dan kebencian penghinaan ya penghinaan saya tidak merasa tidak mungkin seorang presiden tidak punya perasaan dan menganggap itu sudah lah itu masa lalu karena kalimatnya itu luar biasa menyakitkan oke jangan dulu kalau misalnya nih bumferi yang digituin aku mau ukur nih perasaan bumferi tersinggung gak? ya sangat tersinggung karena itu sangat personal ya imaginatif dan menggunakan kata-kata tidak sekedar kotor tapi menghinakan jadi menurut bumferi sebenarnya kalau mau lebih elegan mendingan dia minta maaf kira-kira seperti itu mengakui dan meminta maaf kalau minta maaf sekarang kan agak terlambat ya bang kalau kemarin kasus ini muncul dia dengan lego ya mengatakan saya masih sangat muda ketika itu itu sudah lama ya ya hampir 10 tahun yang lalu lalu dia meminta maaf sampaikan ke Pak Prabowo keluarganya mantan istri dan anaknya permohonan maaf yang pantas begitu ya itu orang akan melihat anak ini sudah dewasa tapi apa yang terjadi kita tidak melihat itu nah kalau sekarang dengan komposisi parlemen yang baru dan segera dilantik presiden saya agak meragukan orang bisa menerima sesederhana itu karena permohonan maaf ini ketika dia sedang di ujung tanduk jadi apa namanya tentu orang bisa membaca tabiat yang berbeda ya dan agak terlambat karena ini sudah tersebar luar biasa Pak Presiden sudah sampai tidak bertemu dengan Wakil Presiden terpilih dan itu suasana kebatinannya akan sangat beda apakah kira-kira tidak bertemunya Pak Prabowo dengan Gibran itu disebabkan akun Fufafa oh iya Bang kalau saya bawa ke diri saya ada teman seperahu dengan saya sepesawat itu tadi terus mengeluarkan kalimat-kalimat itu akan mengganggu konsentrasi saya saya ingin mengatakan isi hati Anda sebenarnya terhadap saya apa nah ini juga karena kesalahan sistem kita Bang kesalahan sistem kita itu adalah mempasangkan orang-orang yang tidak satu partai saya dan teman-teman mengusulkan boleh saja Presiden Wakil Presiden diusulkan oleh koalisi partai-partai tapi pasangannya harus satu partai itu idealnya ya harusnya begitu oke jadi tidak ada hal yang tersembunyi di diri mereka mereka tahu pasangan mereka seperti apa terhadap mereka ada chemistry ada chemistry yang sangat baik untuk kepentingan kita juga publik orang berbeda yang dulu pernah musuhan tiba-tiba disatukan dan faktanya timbullah bahasa-bahasa permusuhan lampau itu di ruang publik yang tidak patut kita lihat kita bisa cerita hal yang lain jangan kan terhadap Presiden yang terpilih bahasa itu ada video yang menjelaskan bagaimana seorang Wakil Presiden di masa lalu bicara vulgar terhadap artis tertentu bagi saya kok sampai begini nasib kita sebagai bangsa dari kualitas Bung Hatta lalu itu kita dapat yang kualitasnya jauh sekali langit dan bumi terakhir misalnya katakanlah kaya ma'ruf walaupun orang mengatakan dia hanya diam saja tapi kan ini kiai ini apa yang dia omongkan ada Pak JK jauh kali punya ruang kualitas masing-masing yang luar biasa kalau kemudian disandingkan seperti ini kayak kita gak siap dalam perjalanan bangsa bang serap ketatanegaran kita itu ban bocor jadi gimana kita mau berproses perjalanan ketatanegaran sebagai sebuah bangsa kayak kita meremehkan perjalanan bangsa sudah lah insya Allah ini ban utama baik-baik saja jadi bawa ban bocor aja lah begitu terjadi kerusakan kita baru menyesal kenapa kemudian kita menyerahkan nasib bangsa ini pesawat kenegaraan kita kepada co-pilot yang bermasalah atau dalam mobil bannya bocor kita akan pasti menyesal mungkin masih-masih kita punya pengalaman bawa mobil ternyata rusak di tengah jalan eh gak ada ban serapnya eh ban serapnya rusak kita pasti akan merasa menyesal nah inilah yang kemudian dampak dari kita meremehkan dengan memilih ban bocor menjadi salah satu pemimpin kita oke Bu Perry tadi kita kembali masalah PT UN itu kita berandas saja kalaupun misalnya PT UN menyatakan tidak sah tapi yang bersangkutan banding kan belum bisa belum ingkrah jadi belum bisa dieksekusi apa konsekuensinya tuh pastikan tetap dilantik tapi dia sudah tidak legitimate atau apa sih setilanya secara politik kan dia kehilangan legitimasi ya sebagai salah satu pimpinan dan kita bisa bayangkan kalau putusan pengadilan itu menyatakan dalam proses ini anda masalah pertanyaannya bahkan bisa ditanyakan apakah pasangan sebagai satu pasangan bermasalah juga jadi ini akan menyeret-nyeret presiden terpilih gitu ya mengganggu ya mengganggu nah pada titik ini sebenarnya saya yakin presiden terpilih akan memisahkan diri ya saya sudah memenuhi syarat saya juga tidak mau dirugikan secara administrasi terhadap pelanggaran syarat yang dilakukan oleh wakil presiden terpilih pasti begitu nah ini ada ruang perselisihan baru antara presiden terpilih dan wakil presiden terpilih dan tentu saja suasana parlemen akan memperlihatkan bahwa kita ini bagaimana wakil presiden kita ini tidak memenuhi syarat dinyatakan tidak sah gitu ya kalau tidak sah berarti tidak ada wakil presiden berarti menimbulkan kegaduhan politik sedikit kegaduhan politik yang luar biasa bukan sedikit bagi saya harus diselesaikan oleh teman-teman politik apa yang terjadi terhadap wakil presiden kalau diputus tanggal 10 sebagai wakil presiden yang tidak sah jadi menurut Bu M. Ferry harus ada langkah konkret ada langkah konkret yang bersangkutan banding iya harus ada langkah kan misalnya tidak memenuhi syarat kalau ada faktor kesengajaan Bang kalau ada faktor kesengajaan kalau ada gambaran bahwa perbuatan tidak memenuhi syarat itu adalah rekayasa tertentu langkah-langkah yang tidak patut itu kan perbuatan terselah oke Bu M. Ferry menurut idealnya nih kacamata hukum tata negara Bu M. Ferry nih sebagai seorang ilmuwan kalau misalnya tadi nih walaupun dia banding kan belum igra tuh sebenarnya belum bisa dieksekusi dia tetap tapi idealnya nih menurut ketata negara kalau Bu M. Ferry lihat harusnya apa yang harus dilakukan apakah dibatalkan atau gimana paling ideal ada kesedaran moral baru bagi wakil presiden terpilih dengan mengundurkan diri oh itu idealnya itu idealnya oke kalaupun tidak parlemen kita lembaga legislatif kita harus melihat ada problematika nilai yang tidak sekedar proses administrasi yang digugat ditunkan adalah proses administrasinya ada ruang kenapa dia cacat syarat yang dihebohkan banyak orang oke dan bukan tidak mungkin itu menjadi problematika untuk di impeach karena celanya itu oke oleh karena itu ya pilihannya adalah kalau saya sih bang daripada panjang-panjang di proses politik DPR MK nanti DPR MPR lagi gitu ya ya sudah lah dia mundur kalau tidak tidak usah dilantik putusan itu tidak dia pilih tidak banding sehingga kemudian itu putusan bisa berkekuatan hukum tetap kalau tanggal 10 itu keluar apa yang kita dengarkan selama ini jadi menurut Bum Ferry kalaupun keluar putusannya tanggal 10 menyatakan tidak idealnya seharusnya yang bersangkutan tidak banding supaya tidak terjadi keributan baru yang panjang coba kalau dia banding bang nanti ternyata DPR merasa perlu juga secara politik ingin tahu apa permasalahan itu kenapa dia dinyatakan tidak sah lalu akan ada proses impeach menggugat itu dengan melakukan usul impeach oleh DPR nanti ke MK lagi jadi ini daripada tidak berkesudahan sudah lah yang punya catatan-catatan buruk pembelajaran bagi kita gak usah jadi wakil presiden atau jadi presiden di republik ini jadi punya kesadaran diri juga saya punya kesadaran badan besar begini gak usah lari karena mengganggu kesehatan juga mengganggu orang lain nanti juga akan bermasalah harus bantu kita dan segala macamnya oleh karena itu jangan kalau punya masalah lari run running maju menjadi presiden atau calon wakil presiden saya pikir sebagai sebuah bangsa kita perlu mendapatkan pembelajaran penting dan ini seburuk-buruknya pengalaman harus kita lewati dengan proses ketatan negaraan yang baik luar biasa terima kasih Bum Ferry atas pencerannya sama-sama bang edukasinya membuat kita semua dan netizen tercerahkan sehingga kita bisa melihat persoalan yang sebenarnya yang sedang terjadi di depan mata kita sehingga kita lebih memahami apa sesungguhnya akan kita lakukan ke depan sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker Sampai jumpa di video